Saudara, setelah hampir sebulan dijadikan posko pengungsian korban banjir luapan dan olimboto, aktivitas belajar mengajar di sejumlah sekolah di Kabupaten Gorontalo mulai berjalan normal dan disambut gembira para siswa. Meski sudah berjalan normal, sejumlah pengungsi juga masih bertahan di sekolah karena kondisi rumah yang masih terendam banjir luapan dan olimboto. Beginilah suasana aktivitas belajar mengajar di salah satu sekolah dasar yang ada di Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, setelah hampir sebulan diliburkan karena gedung sekolah yang dijadikan posko pengungsian korban banjir luapan dan olimboto. Para siswa dan guru pun terlihat sudah beraktifitas seperti biasanya, mulai dari belajar mengajar dan bermain di halaman sekolah. SDN 3 Telaga Jaya merupakan salah satu sekolah di desa Hutada'ah yang menjadi posko pengungsian dan banyak ditempati oleh korban banjir. Karena sudah berangsur-surut, sebagian besar pengungsi pun sudah kembali ke rumah. Karena jumlah pengungsi sudah mulai berkurang, aktivitas belajar mengajar pun kini sudah kembali dilakukan. Namun karena sebagian ruangan kelas yang belum memungkinkan digunakan pasca dijadikan tempat pengungsian, aktivitas belajar pun menggunakan ruangan dewan guru dan juga perpustakaan. Para siswa pun terlihat sangat gembira dan senang karena sudah bisa kembali beraktifitas di sekolah dan mengikuti pembelajaran. Sekarang mulai aktif sekolah, siswa sama sekolah, cuman yang masih ada pengungsi masih ada sekitar empat ruangan yang masih digunakan oleh pengungsi. Yang lain sudah kembali ke tempat mereka. Sampai sekarang memang masih ada juga warga yang pengungsi? Iya, masih ada karena yang ini, yang rumahnya masih terendam banjir. Jadi airnya itu belum surut, jadi mereka belum bisa kembali. Kalau aktivitas belajar mengajar, sekarang itu kondisinya sudah mulai normal atau masih ada kendala-kendala? Iya, masih ada kendala seperti ruangan yang seharusnya ruang kelas mereka kan belum semua bisa ditempat itu. Jadi masih ada beberapa kelas yang menggunakan fasilitas seperti ruang perpustakaan dan ruang guru. Saat ini pihak sekolah mengaku terkendala dengan fasilitas sekolah seperti meja dan kursi yang sudah tidak layak digunakan pasca dijadikan posko pengungsian. Pada minggu lalu, sekolah hanya mengaktifkan siswa kelas 1 dan 2 karena kondisi ruangan yang masih ada pengungsi. Namun, saat ini seluruh siswa dari kelas 1 sampai 6 sudah diaktifkan. Meski sudah ada aktivitas belajar mengajar, hingga kini kurang lebih ada sebanyak 6 kepala keluarga yang masih bertahan di posko pengungsian karena rumah yang masih terendam banjir. Pengungsi juga mengaku masih bertahan di posko pengungsian karena khawatir dengan kondisi kesehatan anak-anak yang masih balita. Mereka bilang masih akan pengungsi hingga 2 minggu ke depan atau sampai air yang merendam rumah sudah surut. Mungkin masih 2 minggu pagi itu Pak. Masih mau bertahan di sini? Tahan di sini karena ada anak-anak. Berarti ada anak-anak jadi masih? Ya, tapi berarti seluruh sakit itu, yang koi-koi itu ini tidak ada lagi yang boleh mengingat. Itu yang bersemua orang-orang sudah rusak? Ya, seluruh sakit itu Pak. Jadi selama di pengungsian ini bagaimana? Sudah hampir 1 bulan, bagaimana? Ada bantuan dari pemerintah ya. Berarti bantuan tetap ada? Ada ya. Tapi bantuannya seperti ada? Sumbaku, ada karanya makanan. Selama di pengungsian, pengungsi mengaku masih terus mendapatkan bantuan berupa bahan makanan dan kebutuhan pokok lainnya dari pemerintah dan juga relawan. Namun mereka bilang seluruh harta benda yang ada dalam rumah sudah rusak karena hampir sebulan direnam banjir luapan danau Limboto. Teris Kamisma, Kompas TV, Kabupaten Gorontalo, Gorontal.